Alah gak mungkin cepat gitu lah. Gak tau ya, cocok-cocok aja kali ya orang mereka happy-happy aja. Gak lah, gak mungkin cepat gitu lah. Sama LV-nya gue belum terlalu kenal, baru kenal baru ketemu sekali. Jadi, belum bisa lihat bedanya. Ya, ini aja, apa namanya, be happy aja. Lakukan yang terbaik yang buat lo bahagia. Oh, gue sih ngeliat Billy happy, berarti dia struktur. Settingan? Gue jamin ini beneran kok. Billy gak pernah namanya pacaran settingan-settingan dari dulu. Yang zamannya masih Anas dibilang settingan, orang gue tau itu beneran. Itu kan urusan mereka lah. Saran gue udah gak jalanin aja. Kan Billy udah gede, dia tau apa yang dijalani pasti dia akan tau konsekuensinya gitu aja. Gak dia bilang dia happy aja. Dia bilang mau liburan, katanya habis lebaran kemana. Nanya, mas Papiwi mau kemana, mau ikut. Dia bilang, gue mau ke Amerika. Lu ngurus visa gampang apa enggak. Ya, lo urus aja. Gak tau dia, dia mau ikut, antara mau ikut gue atau mau ikut Rafi ke Australia. Si Rafi main inlepon gue juga. Ke Amerika, visa cepat gak? Ya udah. Haris-haris sih, rata-rata kalau pada suka kalau ikut gue. Karena gue udah, udah kenal. Gimana ngeliatnya? Iya, orangnya pemalu. Maksudnya yang gak banyak ngomong, orang yang lebih pendiem. Tapi kalau kita aja ngomong, dia talkative juga. Dia harus kita ngomong. Amal lah dua-duanya pribadi yang menyenangkan kok. Enggak, gue sih gak pernah nyuruh-nyuruh orang cepat-nyuruh nikah lah kan. Nyuruh-nyuruh pendiem. Cuman kelihatan sih, Elvira pertama kali ketemu gue, kayaknya dia lebih suka ngeliat gue daripada gue. Punya karisma gitu. Orang hidup akhir udah bilang, lebih punya karisma gue daripada dia. Nanti mungkin Elvira akan gue jadian bos aja di sini. Maksudnya. 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 Maksudnya.